Imbas dari serangkaian acara Habib Rizik setiba di Indonesia setelah lebih dari 3 tahun berada di Arab Saudi membuat sejumlah pejabat dicopot hingga dimutasi dari jabatannya. Tak hanya itu, kerumunan masa tersebut menimbulkan permasalahan lantaran digelar di tengah pandemi COVID-19. Terlebih, masa tak memperhatikan protokol kesehatan. Seperti diketahui, Habib Rizik disambut masa pendukungnya dalam jumlah besar. Kedatangan Habib Rizik pada selasa 10 November menimbulkan kerumunan dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Petaburan Jakarta Pusat. Setelah itu, Habib Rizik sempat berkegiatan menghadiri maulid Nabi Muhammad di Tebet, Jakarta Selatan sebelum lanjut berceramah di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua kegiatan ini berlangsung pada Jumat 13 November. Pada Sabtu 14 November, Habib Rizik menyelenggerakan pernikahan putrinya di kawasan Petaburan Jakarta Pusat disertai maulid Nabi Muhammad. Acara ini selesai pada Minggu 15 November dini hari. Acara Habib Rizik ini menimbulkan kerumunan baik di Jakarta, tepatnya di Petaburan Jakarta Pusat maupun di Megamendung Kabupaten Bogor. Atas lahirnya kerumunan masa di tengah pandemi COVID-19, tercatat ada tujuh pejabat yang dicopot dan dimutasi. Berikut dirangkum tribunyus deretan pejabat yang dicopot hingga dimutasi. Yang pertama, Irjen Polnana Sujana. Pejabatan pejabat tersebut pertama kali terjadi di lingkungan Polri. Irjen Polnana Sujana resmi melepaskan jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya setelah melakukan upacara serah terima jabatan di Gedung Rupa Tama, Markas Besar Kepolisian RI Jakarta Selatan pada Jumat 20 November 2020. Nana Sujana saat ini menjadi kurs ahli Kapolri. Yang kedua, Irjen Rudi Sufahriyadi. Begitupun dengan Irjen Rudi Sufahriyadi, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat oleh Kapolri Jenderal Idam Asis. Rudi Sufahriyadi dicopot dari Kapolda Jawa Barat karena dinilai tidak bisa menegakkan protokol kesehatan. Kini, dirinya dimutasi menjadi Widya Iswara tingkat 1 Sespi Melem Diklat Polri. Yang ketiga, Kombes Heru Novianto. Selain Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat, selain Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufahriyadi, Polri juga mencopot Kapoles Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto. Setelah dicopot, ia dipindahkan menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Koprimo Polri. Yang keempat, AKBP Roland Ronaldi. Mambus Polri mencopot jabatan AKBP Roland Ronaldi sebagai Kapolres Bogor. Pencopotan itu diumumkan pada Senin 16 November. Pencopotan Roland dikarenakan dianggap tidak bisa menegakkan aturan protokol kesehatan. Roland kini menjabat sebagai Wakil Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Yang kelima, Sukana. Menteri Agama Fahrul Razi melakukan mutasi terhadap Kepala KUA Tanah Abang Sukana. Sukana dibebas tugaskan alias dicopot dari jabatannya sebagai Kepala KUA. Ia kemudian dimutasi sebagai penghulu di wilayah Jakarta Pusat. Yang keenam, Bayu Megantara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Bayu Megantara dari jabatan Wali Kota Jakarta Pusat. Kini, ia ditempatkan menjadi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Yang ketujuh, Andono Wari. Andono Wari dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sama halnya seperti Bayu Megantara, Andono dicopot dari jabatannya setelah menjalani pemeriksaan dari Inspektorat. Atas hal tersebut, kini ia ditempatkan menjadi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Itu tadi Tribu News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan share ya!